Intro Halo semua, bertemu lagi dengan saya Mbak Cepi di Pagar Alam Post Channel Tak ingin kecolongan lagi aksi curas di sejumlah minimarket lain? Kaporles Pagar Alam Intensif Giat Patroli Berikut liputannya Pasca peristiwa perampokan di minimarket di kawasan air perikan, Kelurahan Lendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan Satreskrim Polres Pagar Alam langsung melakukan pengembangan serta olah TKP Alhasil, identitas perampok berjumlah satu orang tersebut berhasil dikantongi petugas Untuk sementara identitas pelaku sudah kita kantongi Ujar Kaporles Pagar Alam AKB Pdoli Gumara SIKMH dihubungi Pagar Alam Post via ponselnya kemarin 23 Maret Mengenai kronologis kejadian, informasi yang berhasil dihimpun perampokan dengan pelaku satu orang Membawa sajam terjadi sekitar pukul 22.00 WIB pada minggu malam 21 Maret Saat itu kondisi pengunjung sepi dan petugas Indomaret hendak menutup minimarket Situasi yang tempat tersebut, pelaku masuk membawa senjata tajam dan spontan menodongan petugas kasir Indomaret Untuk mengeluarkan uang dari laci kasir Diceritakan kasat reskrim AKP, Acep Yuli, Sahara Pelaku berjumlah satu orang tersebut membawa sajam sejenis parang panjang atau parang penebas rumput Pelaku masuk Indomaret dan mengancam pegawai dengan parang tebas rumput Ya, para korban di dalam Indomaret ketakutan dan menyerahkan uang kepada pelaku, katanya Dari olah TKP di lokasi kejadian, untuk sementara diketahui pelaku satu orang, tidak ada pelaku lain Dari rekaman CCTV Indomaret, pelaku langsung kabur ke arah perkebunan di belakang Indomaret Dan tidak ada korban terluka terkait aksi kejahatannya tersebut Beber kasat reskrim seraya menegaskan identitas pelaku sudah dikantongi Untuk segera mengungkap kasus curas ini, sudah membentuk timsus Senada disampaikan ke Polsek Pagar Alam Selatan, Ibda Dian Rana Kasus perampokan Indomaret terjadi di Wilkumnya, sudah membentuk timsus Kedit reskrim Polsek Pagar Alam Selatan, backup saat reskrim untuk segera mengungkap curas ini Pungkasnya, Mbak Dwi, Pagar Alam Post Channel